Hadapi Myanmar, mental pemain jadi perhatian pelatih Timnas U19 Pelatih Timnas Indonesia U19, Indras Jafri, tak merisaukan sisi teknis tim asuhannya Menjelang laga perebutan peringkat ketiga piala AFFU 18 2017 menghadapi Myanmar Pelatih 54 tahun itu lebih terfokus pada sisi mental Nur Hidayat Haji Haris dan kawan-kawan Indras Jafri mengungkapkan bila skuad asuhannya cukup terpukul dengan kekalahan lewat keradu penalti di partai semifinal melawan Thailand 15 September 2017 Mereka menganggap bakal bisa melewati rintangan kemarin di semifinal melawan Thailand dan ke final Namun, ada hal-hal yang mungkin mengganjal Inilah yang harus kami luruskan Karena hal semacam ini akan terus mereka temui dalam karir sepak bola mereka Tutur Indra Indra menambahkan bila tim pelatih dan manajemen sudah berbicara dengan seluruh pemain Tujuannya untuk membangkitkan semangat Semua ini bagian dalam proses perjalanan karir mereka Harus bisa diterima dan diatasi dengan baik sehingga kelak tidak jadi masalah Lanjut pelatih asal Sumatera Barat itu Sementara dari sisi teknis, Indra Jafri meyakini Muhammad Iqbal CS mampu menandingi bahkan mengungguli Myanmar seperti yang terjadi pada pertemuan pertama di penyisihan grup B, 5 September 2017 Saat itu timnas Indonesia U19 mampu menekuk Myanmar 2-1 Kami sudah saling bertemu, jadi sudah saling mengetahui kekuatan lawan Kami tahu bagaimana mereka, Myanmar juga tahu bagaimana kami Yang penting bagaimana kami membangun kembali tim setelah kalah kemarin Dari hasil evaluasi, sisi teknis tak ada masalah Yang jadi perhatian kami adalah bagaimana membangkitkan mental pemain Tutur Indra Jafri